Hmmmm, 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 hmmmm. Jadi aku baru aja nyobain dateng ke satu tempat baru namanya Pinku. Dan juga disini ada Uri. Ini seru banget karena Pinku ini jualannya tuh macem-macem minuman. Ada minuman yang basicnya teh, kopi, dan juga susu. Ada yoghurt juga dicampur dengan buah-buahan. Dan mereka juga punya pilihan vegan kalau misalnya kalian gak minum susu sapi. Nah yang kedua untuk brand yang berikutnya tuh Uri. Itu jualannya aneka snack dari Korea. Snacknya apa aja? Nah aku mau pesen sekarang. Yuk kita coba. Jadi aku mau pesen yang kayaknya sering disepan disini tuh ada ini kayak beri Hokkaido milk. Terus aku pesen Bici Lici Hokkaido milk. Terus ada Bishop biskuit steak. Terus tadi aku mau pesen apa ya? Ini makanannya. Aku mau cobain kondoknya yang isinya keju. Kondok chizu ya? Chizu. Chizu. Terus aku mau cobain toast yang dark mentai. Terus satu lagi yang rice bowlnya aku mau pesen yang chicken truffle moza. Oke makasih. Ini aku ambil sendiri ya kak ya makanannya. Iya nanti di panggah ya. Oke. Kasih dodon jerry ya? Iya. Oke. Kasih kak. Iya. Jadi makanan aku udah dateng semua. Oh iya aku mau ngasih tau juga buat kalian tadi. Mana ya? Oh ini dia. Eh. Aduh. Jadi kalau kalian misalnya datang kesini ya. Ke Pinkku. Kalian terus posting-posting di social media di Instagram. Kalian punya kesempatan untuk buy one get one. Ini kayak begini nih. Jadi bakal dapet ini nih. Terus kalian juga kalau belanja. Baik itu di Uri atau di Pinkku. Kalian beli satu item. Kalian dapet stempel. Nanti kalau udah penuh stempelnya. Kalian bisa tukerin. Nah. Iya nanti dapet nih. Nah kesalahan aku ada tiga minuman. Sama tiga makanan. Jadi ada tiga minuman dari Pinkku. Ini yang pakai susu tadi. Ini terus. Ini yang Oreo. Wow. Nah ini yang pici leci. Enak nih asam-asam gimana nih. Segar banget ya. Aku pengen cobain. Ini yang strawberry kayaknya. Terus makanannya. Ini ada kondok. Aduh. Aku udah ngilir. Kondok. Kondok. Ini kelakanya. Hmm. Hmm. Cobain ya. Jadi aku pengen cobain yang truffle chickennya dulu. Ini ada white sauce. Di dalamnya ada chicken. Kayak chicken popcorn gitu ya. Cobain dulu aja. Putih ini bukan sauce tapi keju. Hmm. Hmm. Jadi ayamnya ini well marinated. Jadi sebelum digoreng crispy. Ini well marinated. Ini juga enak pasti kalau dipakai kan. Saos pedas kayak buldak atau segala macam ini pasti juga enak. Tapi yang ini. Aku coba yang toast tadi ya. Tuh. Ini ada nori-nya juga nih kayaknya nih. Coba dulu deh ya. Biar nggak salah paham. Ini semacam chicken strips. Terus sausnya nih pedas. Manis, gurih. Enak. Hmm. Kotinya lembut. Terus yang bikin beda ini memang menurutku sausnya ya. Ini juga ada telur badar. Hmm. Ini telurnya baterai banget. Tapi yang bikin dia spesial tuh teksturnya ya. Ini bener-bener teksturnya tuh lembut. Terus juga masih apa ya. Masih enak gitu di mulut. Nggak, nggak. Keras nggak. Crispy nggak. Terlalu overcooked. Sekarang aku cobain kondoknya dulu. Kayaknya mesti aku tarik ya. Ini kondoknya gede banget. Ini aku nggak berani masukin langsung ke mulut ya. Karena ini gede banget. Jadi aku cobain. Di dalamnya ini semuanya nih keju mozarella. Guuuu, luar biasa. Masih molor tuh. Wow. Hmm. Aku cobain ya. Hmm. Ini memang yang bikin beda. sauce-nya. Ini sauce-nya tuh kayak gurih, manis. Beda aku bener-bener makan sauce-nya kayak begini. Terus. Taburan ini juga bikin rasanya beda. Hmm. Hmm. Jadi ini bukan nori ya. Salah. Ini herbs. Hmm. Enak. Enak ya. Maksudnya sauce-nya tuh kayak adep. Des-desnya kalau dimakan lama tuh kayak bikin kamu pengen coba nyuapin lagi gitu loh. Hmm. Adep. Ini sedotannya lucu banget. Bentuknya love. Love. Ini sedotannya bentuknya love ya. Love. Nah ini yang... Tadi aku mau coba. Pesen. Cobain ya. Jadi sedotannya ini kokoh aman lah ya. Buat dicolokin. Hmm. Ini pecah di mulut gitu. Kalau kamu punya langsung ada rasa manis sama asemnya. Kita nyampur sama rasa peach dan juga rasa yogurt-nya. Hmm. Hmm. Ada macam buah juga nih di dalamnya. Jadi ada teksturnya waktu kamu punya. Ini mau aku habisin. Jadi aku udah nyelesain semuanya. Ini kayaknya yang bikin aku penasaran itu kayak peterselie dry peterselie gitu deh. Pokoknya taste-nya jadi beda banget dan bikin dia tambah nyaman. Minumannya segar semuanya. Di dalamnya tuh ada macam-macam komponen dan kondimen. Yang bikin teksturnya tuh beda. Jadi ada yogurt, ada susu. Kayak ini ada jam. Jam strawberry. Jadi ada strawberry segarnya juga di dalam. Jadi itu kamu sedot. Itu di mulut langsung bercampur ya di satu dan enak banget. Ini kalau siang pasti segar banget. Terima kasih udah ikutin Tukang Jalan Jajan. Gua cobain semua menunya. Dan nanti aku cari tempat makan baru lagi yang seru dan enak buat dicobain. Buat kalian yang ke Pinku ini, ke Uri ini. Langsung aja datang ke sini. Ini di Jalan Paris 2 nih. Nah ini datang aja ke sini. Cobain menunya. Gampang kok disini nyarinya kayak aja yang tempatnya penuh luar saping gitu ya. Itu unik banget. Beda dan banyak spot-spot yang bisa kalian gunakan untuk foto-foto cantik. Oke. Itu kan Jalan Jajan. Pabrik untuk diri. Jangan lupa like, subscribe, terus komen juga ya. Bye.